Kita kembali lagi di rumah Mama Dede Nah jamaah sekarang kesempatan Jamaah nih untuk bertanya langsung kepada Mama Dede Soal mencintai dan menyayangi anak yatim Tapi sebelum bertanya saya mau tes dulu semangatnya ya Bu Galau Bu Ia di Galau Mama Ada kayak film unyu Ia nih Galau Mama Ada Ia nih Galau Mama Beda-beda ya Yang kayak gini ya Bu ya Bu Galau Bu Ia nih Galau Mama Nah gitu Suara keluarin suaranya Bu ya Kayak lagi Bu Bu Galau Bu Ia nih Galau Mama Alhamdulillah Jangan Galau Ibu-Ibu Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan Amin 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 Ya Karena lagi Galau langsung aja tanya ke Mama Dede Apa yang buat Ibu Galau Tentang menyayangi anak yatim Silahkan Ibu tim biru Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tiktik Sumarni dari Majlis Taklim Al Arofah Harapan Jaya Bekasi Utara Aduh Dua-duanya bagi dua Kecuali kelihatin Biasa-biasa saja Yang didulukan ada keluarga Orang tua Keluarga dekat Baru anak yatim Kalau keluarga dekat kita Memang sangat membutuhkan Urgen banget Dia diduluin Kalau anak kita Mesti ada yang lain Pertanyaan Anda Anak yatim pun kelaparan Bagi dua Kenapa tidak Pasti rejeki diganti oleh Allah Jangan berhitungan Saudara kita bantu Yatim kita urusin Beres Makasih Mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siti Mariam Dari Majlis Taklim Al-Fatah Pantai Makmur, Bekasi Galau Ma Ada apa Bu Siti? Ini Ma Ada seorang nenek Ngurusin anak yatim Tapi nenek ini sering ringan tangan Kepada anak yatim tersebut Gimana solusinya Ma? Maaf Boleh jadi nenek ini berat beban Karena dia saudara nenek-nenek Gak punya penghasilan Ditumpangin oleh cucunya yang yatim tadi Merasa berat beban Harus nyokolahin Harus ngasih makan Saran saya Tetangga yang ngeliat itu Anda langsung Nih nek Berasnya Nih buat tauk-pauknya Nenek gak usah mikirin sekolahnya Yang penting anak dikasihhani Maaf Karena berat beban Daripada ekonomi Tidak mustahil seorang jadi galak Makanya saran saya Tetangganya jangan cuek Jangan tinggal diam Rangkul itu anak Kadang-kadang kasih makanan Berikan beras buat neneknya Sekolahkan oleh kita Berikan kasih sayang Apalagi kalau anak anda Yang seumur dengan cucu nenek tadi Biarkan mereka sering main di rumah Pasti dia mendapatkan kasih sayang Dari kita tetangganya Terima kasih ma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berarti ibu bersama tetangga-tangga yang lain Bermusyawara untuk bagaimana caranya membantu anak itu ya Betul Supaya bisa meningkatkan juga beban nenek yang tadi Makanya Kenapa dia emosional Kenapa dia temperamental Karena berat beban Harus ngasih makan Harus kekolahin Sampai dia nenek Nenek-nenek makan udah beda Nenek-nenek Iya Kecuali kalau nenek-nenek kenceng Kan nenek-nenek banyak yang letoy Iya mah Apa sih lu? Oke om-om segala lu Iya enggak Nenek-nenek gak semua nenek-nenek letoy Iya 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 silahkan nenek-nenek selanjutnya Maksudnya selanjutnya Silahkan ibu Pink Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hariyati Mama Dari Majelis Taklim Nurulufala Wismajaya Bekasi Timur Oke Mah Gak lo mah Ada apa? Gini mah ada kejadian Ada kerabat Yang punya Tiga anak yatim Setiap bulan Kerabat ini sudah bersedekah Memberikan bantuan setiap bulannya Namun Si ibu ini Setiap bulan Masih Nyari isanosini Untuk pinjeman Berdosa kah kita Sebagai Kerabat Atau saudara Karena kita sudah merasa Memberikan bantuan setiap bulan Namun Masih pinjem sana sini Terus kita Dengar Tapi kita diamkan Untuk ngasih pelajaran Gitu Oke Itu aja Begini ibu Hariyanti Dan teman-teman yang lain Tentu saja Kita hitung Kebutuhan minimal Orang ini Apakah benar Sudah memenuhi kebutuhan Minimal WMR 5 juta lah Sebulan 3 setengah 3 juta 4 juta Maaf Apakah anda Sudah nyantuni Emanya 4 juta Sebulan Jawab Sudah Mas Kerabat Sama penghasian Dia sendiri Sudah lebih Sudahkah Sampai 4 juta Sebulan Sesuai kebutuhan WMR minimal Sudah Anaknya berapa Tiga Anaknya tiga Saya rasa kurang Buat kebutuhan Taruhnya 5 juta Anda Anda bantuin Dengan anak Teman-teman ngaji Saudara keluarga Taruhnya kebutuhan Dia 5 juta Kalau dia masih Minjem Minjem Panggil Siapa yang Suka nyantunin Riungin semua Bicara dengan Baik-baik dengan dia Bu Kan kami sudah Bantu ibu Sebulan Sebulan 5 juta Dirinci sama kita Berapa Baristik berapa Beli beras Berapa Oke Bayaran anak yang Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Ini berapa Beli gas berapa Kecap berapa Dirinci oleh kita Biar dia tahu diri Karena Kalau memang Benar apa yang katakan Artinya Ibu anak yatim Tadi Memang Boros Tidak tahu Syukur Tidak tahu Terima kasih Itu pun Wajib Kita bicara dengan dia Jangan didiemin Salah Jangankan Yang punya anak yatim Yang tidak punya yatim Pun banyak yang Kelakunya begitu Suaminya sudah Mencukupi Untang Kemana-mana Begitu dia Dek mati Bingung Anak sama suaminya Utang Nagih Dari mana-mana Makanya Kita punya Kewajiban Menyadarkan Orang yang Salah langkah Tadi Biar dia Orang benar Jangan kita tinggal diam Tidak bisa kita Biarin aja Jangan Ngomong Panggil dia Nasihatin Musawarahkan Kalau berfirman Washa wirhum Pil amri Bermusawarah Dalam segala Urusan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berarti memang Perlu kita cek Apakah 4 juta itu Tidak cukup Untuk kebutuhan Atau jangan-jangan Ternyata dia ngutang Untuk sebuah keinginan Bukan kebutuhan Itu dia Makanya mama bilang Dirinci sama kita Kita kan emak-emak tau Gas Gas 150 ribu Gula 12 ribu Saat bulan Perlu 3 kilo 36 ribu Ya kan Terigu Samara terigu 8 ribu Telur 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 itu Sekilo 20 ribu Galon Galon Belapa 24 ribu Berapa telur 24 ribu Saya berinya sepeti Kurang ya 15 kilo Soalnya banyak orang di rumah saya Tiap hari banyak orang makan Sepeti Jadi hitungannya 20 ribu 20 ribu Maaf Seperti itu 300 ribu 15 kilo Kalau soal ngitung Ma Nah jangan kan Gitu Mama Ngecor Nebong Makanya Saya pastikan Bahwa harga telur 20 ribu Karena setiap beli Bukan sekilo Dua kilo Belinya sepeti Jadi rumah saya Banyak yang pada makan Tiap hari ke dadar Seperti Oh di dadar Kayak benda apain Terserah Yang penting mateng Mateng Siap Jelas Kebutuhannya itu Bu ya Pastikan adalah itu Untuk kebutuhannya Kalau belum tercukupi Mungkin bisa jadi Ada keinginan yang lain Nah gitu Nah ini nasihatin Di rudingkan oleh kita Oke Terima kasih Ma Oke Eh Ada Mbak Lula Ternyata disitu Oh Mbak Lula Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam 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 Ma Tadi tuh Aduh rasa kebantu banget deh Udah pertanyaan udah lama Kejawab semua tuh Amaya mama jawab tadi Mudah-mudahan ada manfaatnya Udah manfaat banget Cuman tadi sempet tuh Hilang konsen mah Kayaknya Karena Gara-gara di sebelah Kayak kamu diem banget sih Ibu gelisah banget Kenapa sih Ibu Ibu teh kenapa Iya nih Mbak Lula Maaf Mama Dari tadi Sendi saya Terasa kaku Gak nyaman banget Apakah ada Solusinya Mbak Lula Gini aja Ibu mulai aja Minum Wellmove ya Wellmove ini adalah Suplemen sendi Yang bekerja Melumasi Dan memperbaiki tulang rawan sendi Sehingga Sendinya jadi lentur Dan udah untuk digerakkan Nah yang paling penting nih Ibu-ibu mesti ngerti Cara minumnya Jadi kalau udah mulai sakit sendinya Minumnya Tiga kaplet sehari Kalau cuman kaku Cuman pegel-pegel aja Cukup satu kaplet sehari Jadi biar Ibu-ibu tahu Bahwa yang namanya Wellmove ini Bahan bakunya alami Diambil dari tulang rawan Ikang laut Nah bisa dibaca disini Jadi Sangat aman Untuk dikonsumsi Secara rutin Dalam jangka Waktu panjang Kemudian Wellmove ini Juga kualitasnya Terjamin Dibuat di pabrik Farmasi ini Dengan menggunakan Teknologi tinggi Dan bahan bakunya Diimpor dari Amerika, Eropa Dan Jepang Kalau bicara halal Wellmove juga terjamin halalnya Karena sudah mendapatkan Yang namanya Sertifikat halal Dan merupakan Satu-satunya Suplemen sendi Yang mendapatkan Halal Award Yang diselenggarakan Oleh MUI Jadi Rahasia sendi sehat Nggak harus mahal Tapi terjamin Kualitas dan Keamanannya Buktinya nih ya Wellmove harganya Cuma Rp20.000an Kalau yang lain sih Cek aja deh sendiri Nah ibu-ibu sekalian Kalau ada Suplemen sendi Yang harganya terjangkau Jelas halalnya Dan Alhamdulillah Terbukti berhasil Memang masih mau nih bu Beli suplemen sendi Yang udah mahal Eh nggak jelas Lagi halalnya Mau bu? Nggak ya bu Ya udah pasti Nah sekarang Kalau mau cari Wellmove gampang Cari aja nih Toko obat Apotik Atau minimarket Yang deket rumah aja Mudah-mudahan Ketemu lagi sama Mama Nggak ada lagi Yang goyang-goyang Gelisah ya Semuanya udah aman Sendinya Mah kayaknya Informasi udah jelas Pamit ya Mah ya Makan nih Makan Bedu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita akan berjik setelah yang satu Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede Tetaplah Tetaplah Tetaplah